Seolah sudah menjadi hal umrah, jika telah tiba hari Raya Idul Fitri, maka harus dirayakan dengan menyalakan petasan. Padahal, petasan dapat membahayakan nyawa seseorang. Seperti dua kejadian yang terjadi di Jawa Tengah. Di Kudus, ada satu orang pemuda berinisial TM, 19 tahun, warga desa Karangrowo, Kecamatan Undaan, tewas akibat terkena ledakan petasan. Sementara tiga temannya yang lain mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit Mardi Rahayu. Para korban terkena ledakan petasan yang ingin dinyalakan saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Beberapa waktu lalu. Saat itu, mereka sedang menyiapkan untuk menyalakan petasan. Namun saat menata sumbu, tiba-tiba petasan berukuran besar tersebut meledak dengan daya ledak yang sangat tinggi. Tiga orang yang masih hidup mengalami luka serius, yaitu patah kaki, tangan, dan luka robek di hampir sekujur tubuh akibat tingginya daya ledak. Yang dipakai itu langsung menyentuh obat, langsung ke tanah itu, langsung meledak. Pak Tuker, saya itu ada berapa, sama temannya berapa orang itu, Pak? Yang kecelakaan ini di rumah sakit ada tiga orang, kakinya yang satu patah kanan kiri, yang satunya lagi, satu saja sini habis. Pak Tuker, kakinya itu habis, tinggal sedikitlah. Yang satunya lagi, tangannya sini pecah. Terus korban, yang korban jadi korban itu anak saya. Karena, karena ini di daya sini, itu yang namanya, kalau di sini itu, apa yang bekas itu loh, yang di untuk masukkan sumbunya itu. Selama dua tahun ini, selama ada COVID, tidak ada tak berkeliling, tidak ada. Kalau ada cuma apa, petasan yang pegang api itu, sekolahnya itu di Solo, ya itu kan diajak dengan teman-temannya, teman-temannya hari raya. Ledakan petasan juga terjadi di desa Ngabean, kecamatan mirip, Kabupaten Kebumen. Peristiwa ini bahkan menewaskan empat orang dan empat lainnya luka-luka. Ledakan yang cukup besar itu, juga merusak rumah salah satu korban. Kepolisian telah memeriksa 16 orang saksi. Kasus ini masih terus didalami petugas untuk mencari dari mana sumber bahan peledak tersebut didapatkan oleh para korban. Dari hasil pemeriksaan, bahan petasan mereka dapatkan dari daerah pati dan dipesan secara online. Di TKP, polisi juga menemukan hampir 400 selongsong petasan. Bukan yang empat meninggal dunia 2 dari TKP, 2-5 masakit. Saya tadi habis dari TKP. Dari TKP, hasil meledikan inapis lapor, sudah pasti dipastikan bahwa itu adalah hasil penyawa bahan nolotot dan nolotot. Yang menunjukkan 4 orang masyarakat kita menurut dunia. Kemudian, dari TKP ini kita kembangkan, sudah kita pereksir hampir 16 orang. Termasuk kita terus menurut dari mana berani. Percam itu berada. Ini akan kita kembangkan terus untuk menjadi pembelajaran bagi kita. Berhati-hatilah, jangan bermain petasan jika ingin hidup dengan nyaman. Terima kasih.